Sejarah Kerajaan Pajang oleh Dr. Kruhati Ketua Lokantara, Lembaga Olah Haji Nusantara Joko Tinggir, Peturunan Terah Panggil Tokoh utama pendiri Kerajaan Pajang adalah Mas Karabat atau Joko Tinggir Ayahnya bernama Kepul Kenonok Dikenal juga dengan sebutan Ki Agung Panggil Beliau Putra Adipati Hendaya Mirak Yang menikah dengan Putri Ratu Pembangun Putri Seuluh Prabu Brawijaya yang kelima ini Tersama sebagai pertama yang masih tahu Menteri Sakshirumi Minara Jelas sekali Joko Tinggir merupakan keturunan Raja Majapahit Setelah menjadi Raja Pajang Joko Tinggir bergelar Sultan Hati Wijaya tahun 1538 Naknya Joko Tinggir ke kampung pimpinan Kerajaan Sudah sesuai dengan nama Nanti Agung Taruh Garuh Kekuasaan Bungana Biru Masuk datang untuk mengembangkan Tunggir Cahaya Joko Tinggir diketahui sebagai Pahlawan Raja Pajang yang tersebut membuat dirinya Diasuk oleh para guru yang menguasai Ilmu Panuragan, Kesaktian, dan Joyo Penjelian Seksiti Jenar termasuk guru kebatinan yang sakti Nga Mirabuno Beliau mengajak ilmu sejati Yaitu Nganunggalin Kaunabusti 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 sangkan barangnya diumatnya Dibemari oleh barangan kejawet Siswa Seksiti Jenar diantaranya Ki Agung Pengging Ki Agung Pikir Ki Agung Bayu Biru Ki Agung Selo Ki Agung Pandanaran Ki Agung Butoh Ki Agung Kering Apus Ki Agung Pemanahan Ki Agung Penjauhi Dan Ki Agung Monosokur Para murid Seksiti Jenar Ini menjadi sadono finansis Mereka kandil sebagai pribadi maripurna Dalam kaca sejarah beratang-beratang Para murid Seksiti Jenar itu Menempati peranan penting Mereka terlibat aktif Dalam lidi Joko Tinggir Atau Mas Gerebet Apalagi setelah kebohonokan Wapak Para guru kejawen bertekad Mengantar Mas Gerebet Untuk menjadi pimpinan unggulan Joko Tinggir diberi Bekal ilmu pemerintahan Para guru kejawen Tersebut menggunakan Padaan bukan besar Dengan spesialis ilmu yang berbeda Maka Joko Tinggir Memperoleh ilmu pengetahuan yang beratang Harapan para sarjono minases ini Joko Tinggir menjadi raja yang kibiran Yang ini Kalian berpimpinan Allah Bahwa jem Mengayung Hayuning Bawalah Sampai jumpa.